Intro Jadi yang melaporkan ke saya ini namanya Mbak Wanda Mbak Wanda ini kayaknya tau banget tentang Mbak Intan seperti apa Langsung aja yuk kita ketemu dengan Mbak Wanda Mbak Wanda, Mbak Wanda Oke selamat siang Mbak Wanda Oh sini 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 ya Waduh ada uang banyak disini Mbak Wanda Seperti apa sih kurang lebih sedikit aja Seperti apa ini Intan Jadi Intan tuh satu tim sama saya di Sadis Marketing Nah Intan itu orangnya suka panikan dan suka gugup Kalau lagi disuruh ngomong presentasi atau trading anak-anak magang nih Dia suka kayak langsung geringet dingin langsung Sudah berapa lama tau kasus ini Terus kemudian sampai akhirnya Mbak Wanda ngomong ke kita Udah lama sih Udah dia kan kerja disini udah hampir setahun ya Setahun ya Jadi kasusnya tiap kali ada mau meeting besar Atau yang dia harus ngomong di depan orang banyak Ya itu langsung Kayak gugup Oke jadi kurang lebih seperti itu ya Nah nanti cari tangkapnya seperti apa langsung aja Lihat Viti berikut ini Halo nama saya Wanda Satu tim namanya Intan Dia itu orangnya suka panik Suka nervous Suka gugup Kalau disuruh ngomong di depan umum Jadi maksud saya bisa gak Tolong dong dibantu Intan ini supaya lebih pede Supaya lebih fokus Kalau ngomong di depan orang-orang banyak Orangnya ceria banget sebenarnya Dia itu orangnya banyak ngomong Karena kan dia kan sales kan Jadi otomatis tiap hari ketemu orang Dia harus jelasin tentang hotel kami Jadi dia seharusnya orangnya sangat ceria Sangat apa ya Aktif gitu Cuma ya itu Suka nervous aja Kalau pas lagi harus presentasi di depan orang banyak Kalau cuma sama teman-teman biasa gitu Orangnya gak ada grogi-groginya Orangnya lepas gitu Nah itu salah satu problemnya dia Mungkin dia fobia ngomong di depan orang banyak ya Harapannya ya tolong dong dibantu Supaya dia pede Supaya dia gak nervousan lagi Supaya dia bisa apa adanya Seperti pembawaan dia kayak Kayak tanpa orang banyak Tanpa apa kamera gitu Jadi dia bisa kayak spontan Luas aja gitu Gak takut-takut ngomong Nah itu tadi cerita lengkapnya Dari Mbak Wanda soal Intan Nah abis ini Kita akan langsung lihat Seperti apa si Intan Kalau disuruh tiba-tiba Ngasih training atau ngasih penjelasan Ke banyak orang Yuk ikut saya di segmen berikutnya Sampai-tiba